Halo, Gila Bola Indonesia, apa kabar? Baik lagi ke channel Footballism Indonesia. Dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe dan like. Lati sementara Arema FC, Uncoro menyemprot para pemainnya. Buntut dari kegagalan total setelah langkahnya terhenti di babak penyisian grup donamen pramusim Piala Menpora 2021. Arema FC harus menang kekalahan kedua kalinya, melalui skor 23 kalau berhadapan dengan PCS Semarang. Arema terpaku di peringkat 4 kelas main grup A, dengan hanya mengaih satu poin. Kedepan, pemain jangan sampai telena. Mau dia pemain timnas, mau dia pemain timnas sekalipun, jangan puas sampai di situ. Harus ditingkatkan. Ketus Uncoro, yang pada pramusim ini dipercaya sebagai pemimpin tim kepelatihan Arema FC. Lati Arema FC menilai, kekalahan 3-2 yang diderita anak nasuhnya atas PCS Semarang di Piala Menpora, merupakan akibat dari kesalahan sendiri. Kekalahan tim kami akibat kesalahan yang dibuat pemain sendiri. Ya, inilah yang akan kami evaluasi. Beber Uncoro. Seiring hal itu, Uncoro menyebut timnya segala melakukan evaluasi total terhadap kinerja pemain, terutama mengacu pada hasil yang hanya berujung pada satu angka sepanjang turun dalam tiga laga turnamen. Yang jelas, kami akan melakukan evaluasi, apalagi ada pelatih baru yang akan datang untuk persiapan liga satu nanti. Ujar Puncoro Persita Tanggerang dipastikan tersingkir, lebih cepat di Piala Menpora 2021. Latih Widodo Chayono Putra menyebut akan berbenah dengan meruput pemain-pemain anyar. Persita Tanggerang tersingkir setelah menelan dua kekalahan dalam laga yang dimainkan di grup D, Piala Menpora 2021. Yang pasti saat ini kami belum komplit soal pemain dan tidak memakai pemain asing. Nanti ada beberapa pemain yang akan kami tambah di pos-pos yang memang perlu ditambah pemain, kata Widodo. Satu di antara pos yang perlu ditambah adalah sektor pertahanan. Widodo mengaku, pihak ini sudah melakukan negosiasi dengan pemain belakang, yang diharapkan bisa bergabung sebelum Liga 1 2021 bergulir. Kami sudah negosiasi dengan pemain belakang, namun untuk saat ini belum bisa hadir. Makanya nanti saya berharap Liga 1 sudah komplit semua, termasuk pemain asing. Kami sudah selek angkatan ketiga, akhirnya bisa berlatih kembali, secara bersama-sama dibandingkan sebelumnya, yang harus terbagi ke dalam sistem kelompok kecil. Langkah pemerintah Inggris untuk melonggarkan peraturan lockdown terkait pandemi COVID-19 berdampak positif, terhadap tim Aswan Dennis Wise dan Dash Walker. Selama berada di Inggris, Garuda Select, angkatan ketiga baru sekali menjalani ujujoba, melawan Portfail U18 di akhir tahun 2020. Sementara sepanjang 2021, pertandingan tidak bisa digelar, karena terganjil aturan lockdown. Sejak 29 Maret, tim-tim Grace Root sudah diperbolehkan berlatih, dan bertanding kembali. Tim Garuda Select juga sudah boleh melakukan pertandingan lagi, ujar Eli Hargerface. Selaku fisioterapis, tim yang juga bertindak sebagai COVID Officer Garuda Select. Soal pertandingan, kita masih menunggu jadwal, dan beberapa konfirmasi lawan. Dan harapannya para penonton juga memungkinkan, untuk bisa menyaksikan pertandingan Garuda Select. Soal latihan, para pemain sekarang sudah diperbolehkan, untuk latihan satu tim penuh. Jadi yang tadinya terbagi ke dalam beberapa bubble, kini mereka sudah bisa latihan untuk satu tim bersama lagi. Dengan demikian, latihan mereka memungkinkan untuk dilakukan banyak simulasi 11 lawan 11, sambung Eli. Sejauh ini, satu-satunya yang masih dibatasi adalah gym, karena memang belum bisa digunakan. Kemungkinan masih akan berlangsung, seperti ini sampai tanggal 12 April. Artinya untuk sementara, para pemain masih akan terus menjalani program khusus dengan Coach Jack. Terima kasih telah menonton!